Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad dilahirkan pada tanggal 12 Robiul Awal Tahun Gajah Ibundanya bernama Aminah Binti Wahab Dan ayahnya adalah Abdullah bin Abdul Muttalik Keduanya berasal dari keluarga yang terpandang Dan dihormati oleh kaum Quraish Nabi Muhammad berasal dari keturunan Nabi Ismail Alaihi Wasallam Namun sayangnya Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim Karena ayahnya sudah meninggal sebelum ia dilahirkan Sesuai dengan tradisi Setiap bayi yang lahir akan dititipkan pada wanita padang pasir Untuk diasur dan disusui Maka setelah 3 hari dari kelahirannya Nabi Muhammad dilahirkan kepada suwan Dan setelah itu diasuh oleh Halimah Sa'diyah Nabi Muhammad diasuh oleh ibu susu Hingga usianya 2 tahun Ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun Ia diajak oleh ibunya bersiarah ke makam sang ayah Di daerah Yasrib Sepulang dari bersiarah Tiba-tiba saja Ibunda Nabi jatuh sakit Dan akhirnya Meninggal dunia Ibunda Nabi dikuburkan di daerah Abwa Sebelah selatan Yasrib Setelah sang ibu meninggal Nabi Muhammad tinggal bersama kakeknya Yaitu Abdul Muttalib Ia adalah seorang penduduk Quraysh yang sangat dihormati Namun Nabi Muhammad tidak tinggal lama bersama sang kakek Sekitar 2 tahun kemudian Sang kakek meninggal dunia Setelah sang kakek meninggal Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya Yaitu Abu Talib Meskipun bukan keluarga kaya Abu Talib mengasuh Nabi Muhammad dengan baik Nabi pun tumbuh dengan sifat-sifat yang terpuji Dia sangat rajin Cerdas Dan selalu dapat dipercaya Sejak kecil Nabi Muhammad sudah terbiasa Menggembalakan domba Pemilik sang pangan Ia juga menawarkan jasa Untuk mengembalakan domba Kepada penduduk Quraysh Karena sifat Nabi yang dapat dipercaya Banyak orang-orang Yang menitipkan ternaknya Demikianlah Nabi sudah berbiasa bekerja Sejak ia masih kecil Alhamdulillah Ketika usia Nabi menginjak 12 tahun Ia turut serta dalam Dalam rompongan kalifah dagang Ia dan pamannya Dalam perjalanan menuju ke Syam Ketika sampai di Busro Mereka bertemu dengan seorang pendeta Bukhairo Pendeta itu berpesan Agar Abu Talib menjaga Muhammad baik-baik Ia khawatir Jika bangsa Yahudi Mengetahui keberadaan Muhammad Mereka akan berusaha Untuk mencelakakannya Karena menurut kitab Injil Barnabas Isa Al-Masih pernah berkata Akan datang sesudahku Seorang rosul bernama Ahmad Bila ia berjalan Akan selalu dilindungi awan Dan memang Selama perjalanan itu Mereka selalu dipayungi oleh awan Sebenarnya Abu Talib pun heran Dengan keadaan tersebut Abu Talib menuruti saran pendeta Bukhairo itu Abu Talib selalu berhati-hati Dalam menjaga Nabi Muhammad Karenanya Nabi pun tumbuh menjadi pemuda yang istimewa Ia berbeda dengan pemuda lainnya Ia tidak pernah makan bangkai Minum khamar atau alkohol Berjudi Berdusta Dan perbuatan buruk lainnya Subhanallah Di tengah masyarakat Quraish Nabi Muhammad mendapat jadikan Al-Amih Yang artinya dapat dipercaya Ia juga tumbuh menjadi pemuda yang pandai Dalam berdagang Selesai Sumber dalam Al-Quran Terdapat dalam surat Ashraf ayat 6 Yang artinya Dan ingatlah ketika Isa Ibn Maryam berkata Hai Bani Israel Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu Membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat Dan memberi kabar gembira Dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku Yang namanya Ahmad atau Muhammad Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka Dengan membawa bukti-bukti yang nyata Mereka berkata Ini aning